Jumlah korban tewas akibat banjir bandang di Spanyol Timur meningkat menjadi 158 orang pada Kamis 31 Oktober 2024. Jumlah tersebut kemungkinan masih bisa bertambah karena tim penyelamat masih mencari korban yang hilang. Setidaknya 155 kematian tercatat di Valencia, dua lainnya di Castilla, La Manca, di sebelah barat provinsi tersebut. Dan satu lagi, seorang pria asal Inggris di Andalusia. Di kota Paiporta, Valencia, di mana sungai peluap, setidaknya 40 orang dilaporkan tawas sejauh ini. Kondisi pasca banjir ini digambarkan layaknya bencana tsunami. Mobil-mobil tertumpuk seperti domino, pohon-pohon tercabut dari akarnya, dan barang-barang rumah tangga tertimbun lumpur tebal yang menutupi jalan di puluhan kota di Valencia. Tragedi ini sudah menjadi bencana banjir terburuk di Spanyol dalam sejarah modern. Dan para pakar meteorologi mengatakan perubahan iklim yang disebabkan oleh manusia membuat peristiwa cuaca ekstrim seperti ini lebih sering terjadi dan merusak. Sejauh ini, pemerintah setempat telah meminta warga di wilayah terdampak untuk tetap berada di dalam rumah. Petugas penyelamat pun juga terus mencari korban yang masih selamat. Peringatan ini disampaikan pemerintah kepada warga melalui HP dan internet, juga media masa. Situs visit Valencia juga menyampaikan badai itu berdampak kepada akses jalan menuju kota dan transportasi umum. Para pelancong diimbau untuk menghindari perjalanan dengan mobil di dalam provinsi Valencia dan membatasi pergerakan di dalam kota untuk memudahkan pekerjaan layanan darurat. Terima kasih telah menonton!